Oke, udah. Oke, kita Kalau server udah baru tau ya, kalau ininya kalau kita akses seperti aku udah tau kan kita akan bikin, berapa yang udah pernah bikin buat server disini? Saya ada dulu Saya ada semua teman-teman Makanya saya sering Bikin dulu Oke, DNS DNS kalau bisa kita dengar kan itu ya DNS itu apa sih namanya address book lah Jadi, karena orang paling gampang ngapalin nama Padahal komputer sama komputer kalau mau memakai nomor sebetulnya dia nggak mau memakai nama Jadi, Google sama DNS kalau mau memakai nomor Google nomor berapa, DNS nomor berapa di komunikasi memakai nomor, dia nggak kenal Nah, akibatnya kita butuhi namanya address book, masuk ke parameter Clear layar Oke kalau ada sub bisa dicek pake dik 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 lewat melawan lebih nek Minus dulu ya Minus kita lihat Buang dulu Minus punya Oke 1 A, A, A Enter Minus kita punya Oke kita lihat Mx, Minus Minus sama siapa? Aku sendiri Microsoft Minus sama siapa? Kita sendiri Oke, kelihatan ya Coba apa tadi? URN Putih Oke apa ya? Mau ngapain? Assalamualaikum Putih Ini kita di depan Seribu mahasiswa ya So, kita ngapain Oke Maaf Maaf Ini karena nanti jilain Yang tadi mau usaha kasih Itu OS-nya itu Udah Sudah Sudah Tinggal colokin Habisnya ke Motherboard Ke komputer aja Oh Jadi Yang di maras itu kan OS-nya Yang satu daerah 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 Enggak OS-nya aja dulu lah Data belakang lah Pokoknya nyala aja dulu Dalamnya udah ada Perusahaan juga Oke Berarti yang satu daerah Yang perlu sekarang ya Gak ada OS-nya yang di maras Sekarang yang dulu Dan kiri itu Dalam OS-nya udah ada Perusahaan juga Ini buat sekolah-sekolah Oh Yang disini apa Kalau belum Dari LNFM-nya Gini mau coba Instalasi Oh Gitu Yang OS-nya Yang OS-nya udah Sekolah-sekolah Kalau mau Kalau mau Ini bakal ada Di Kerawang Di Kerawang Di Kerawang Di Kerawang Lupa Ya Ya Ntar rekamannya Lihat gitu Ya Ya Yang Yang Saluteran Gak usah Di Dulu Jalan Pokoknya Gitu aja Boyang Masih Hidup kan Kalau gak hidup Harus Kiri pulang SOS-nya Mas Sayang banget SOS-nya Ya Setelah sih Ya Boleh-boleh aja SOS-nya SOS-nya Gitu Ya Kalau Sama perusahaan Biasanya 500 Kalau Satu Satu Tera Ya Sesi Satu Tera Ya Satu Satu Aja Satu Biar Tersing Kalau Tersing Datanya Perusahaannya Jadi Satu Kita Bikin Agar Kita Rancanganya Mau bikin Workshop Kemis Jumat Siang Mau bikin Workshop Di TTS jadi ntar biar ikut juga boleh oh iya iya insya Allah pak iya boleh sih aku lama hobinya iya kalau main nanti mainnya jadi sebewek seharian yang marah ibu on dan pusing gue iya iya nah itu udah iya 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 saya mana tadi deh UMN 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 Wih Wah iya Coba Clear lagi Adik versi nomanya ada berapa A A 3 G G 4 G G Wih Hehehe Lebih sakti dia dari pada kita Hehehe Hehehe Biasanya jadi kompas Sebenarnya Ya clear aja Coba MX Google Dia bayar Google Tapi ya beda lah Ini beda ya ITB Dik 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 Gak ada ya? MS Ada 1 minci Oh, oke Gak beres ya? Jadi kita pengen bikin supaya informasi seperti ini keluar Jadi yang sebeluh aja kalau mau lihat Masuk ke ini dulu Mana sih? Ini, ini Oke Kita punya server kosong Server kosong bikinnya dari pagi Dibikin disini, kita bikin server kosong Gak ada siapa-apa, di cloning dulu Udah cloning? Disini ya tuh Gimana ya? Ini file Eh bukan Mesin Jangan Jangan Clonnya diganti Misalnya DNS ya Server DNS Server Apa? Mana kosongnya? Server kosong DNS Oh kosongnya dihapus boleh Ini Ini jangan dulu Bentar MAC addressnya Dijendered lagi Jadi MAC address itu Setiap Lantar ada MAC addressnya Kalau dia cloning dengan MAC address yang sama Dia kanya-kanya kan itu Itu dua posisi sama Padahal ini kan sudah tidak Jadi Next Full load Ini Dilihat di belakangan itu lagi cloning Jadi kita akan cloning Masuk ini cloning Nah sekarang kita buka web Cara bikin web server seperti apa Eh bikin server seperti apa Buka web Yang terkenal Yang terkenal Yang terkenal Yang terkenal Yang terkenal Ya pokoknya perjuangan Begitu dia punya anak Jadi dia punya anak Begitu Pak Pelang Grab Tadi dari pokok sini Abis 200 ribu kan Terus Kalau tiap hari ke sini 200 ribu Udah sepala 400 ribu Besoknya 400 ribu lagi Ini dia mundur Gak sangat buruk Dia bilang Kedenat aja Jadi tadi dia mundur di sini Tapi di awalnya Terus yang dikontor Jadi dikontor Terus pindah sini Diundur Unidai Atau mungkin kontor satu Unidai aja Jadi dikontor Terus pindah sini Terus sayangnya Dia nyerah Gak sanggup Cuitnya kemarahan Soalnya suaminya kerja di Ini DKI Enekor DKI Atau mungkin Dari depok Lalu Satu kali RO DOL Kedera Ke Jakarta kan Bapa Kemudian Akhirnya Tadi Bu Platform Itu Saya kirimin Aris Buat internet offline Dalamnya itu Sudah ada web server Sudah ada Wikipedia Sudah ada Perusahaan digital offline jadi tinggal colokin ke komputer sekolah nyala masuk ke rejala oke kita masuk ke wiki masuk ke wiki ini ada materinya oh biar kebayang saya ada loncat-loncat jadi saya gak ngurut disengaja kalau ngurut masuk ke wiki jadi saya ngajaknya loncat terkeliling-keliling biar terasa loncatnya kemana ada my course ya ada waktu yang pertama kan sudah sampai ini ya sampai ke main line ya sedikit sudah simulator jaringan itu saya langsung loncat kemarin ke bawah ke routing ya hari ini kita nyobain yang ini ya bikin web server sama dns server yang di atas itu domain dns domain system sama kita coba web server kita akan bikin domain dulu ini kalau kita lihat kita loncatin beberapa materi itu ini ada suatu jaringan perangkat keras perangkat wifi kita loncat banyaknya ini loncat itu oke nah sekarang kita masuk ke dns dns cuman gak usah melihat ini gak usah melihat ini buka terbaru masuk ke center rugi itu buka nah ini kuliah forensik silahkan lihat-lihat ini kuliah ini saya kasih ini gua s2 buka bukan dns 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 ini buat kuliah s2 sih dan kuliahnya ini bahasa inggris dari bahasa inggris lihat materinya ini bahasa inggris ini ini bahasa inggris ada bahasa inggris cuman kuliahnya sendiri bahasa inggris ada ada beberapa orang dari luar di kepaksa ada bahasa inggris ada yang dari Palestina ada yang dari Filipina ada beberapa orang 5 orang-orang keluar terus pujiannya saya pada kopel saya harus kopip pasti gua berasa dulu ya maaf jadi ini kuliahnya yang ini bahasa inggris cuman di internet akan ada forensik juga cuman bahasa inggris saya di pahaya cuman ada siapa yang jadi dosennya saya memang mau dosen beli apa juga bisa bisa aja saya siap yang dosen lain biasanya siap oke ini kalau mau lihat boleh gua dulu boleh banyak ini kita masuk BIN 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 Stim pasti, kalau Stim pasti kan, kalau Stim kan masuk ke BID, dia juga lengkap di luar Cuman dengan itu yaudah, kita lengkap keluarga lebih agak putus Jadi anak saya hampir masuk ke BID BID gue tau lah Terus dia mau ngelamar ASN Udah gitu dia liat atau temen-temennya tau, ada bukaan di B So, udah sampai ini, udah sampai tinggal tes terakhir Tes tes terakhir lah, udah lokas udah dibinah dulu nih Terus Bapaknya dia ngelamaknya setahir, dia biadul aja, dia mau masuk ke mana gitu Terus akhir-akhir dia ada yang jadi timutas yang lulus Undur Kalau lo bapaknya punya kepala Oke, kebawah Kita akan install di Ubuntu 24. Oke, install Apa dia update dulu? Eh, bentar, bentar, bentar Ini lagi cloning kan ya? Udah, saya udah jalanan Dulu, pada jalan yang dulu kalah, dia APT NSG Udah gitu, orang lulus kan orang kalah semua Akhirnya NSG nya dibuang, jadi sama Sama Di start Hah? Di start Udah? Ya, start, jalan Nah, cuma layer-nya ini kan enak Kita cuma butuh ini, cuma membuat ID address-nya berapa Di dalam server-nya ini udah ada open SSH Jadi kita bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Nah, login Enter Enter Or no Udah, password Sudah, sudah 3456 Yes Enter Udah Oh, if config Oh, if config IP A Spasi A Enter IP-nya Susah, ini dia 192.168.868 Udah ya Udah ya Udah tau akhirnya gitu ya 868 868 Udah Kita udah gak betul ini Kita sudah Terkena Yang ini Oke Buka tab baru lah Jadi Disini Plus Lagi Plus Lagi SSH Masukkan server SSH Masih Ono R 192.168.868 8.668 8.668 Ya 8.668 Tidik salah 8.668 Enter 1,2,3,4 Bagaimana Enter Ini masalah pembiasaan, karena saya biasa kalau mencek IP setelah macam tidak pakai IP spasi A. Saya punya kebiasaan nulisnya ifconfig, kalau di window kan ada ifconfig yang, nah ini ifconfig, jadi supaya ifconfig yang jalan, coba ketik ifconfig dulu. Pasti tidak ada. Tidak ada ya. Terus tadi kita tulis apt install netools. Jadi kita asal dulu apt install netools. Sekarang kita menginstall BIN supaya kita ngerti bisa jadi DNS server. Masukin ke web. Nah ini bisa. Apa itu update? Belum, belum. Ya udah, dua itu kita ambil. Ini bisa di sini? Iya bisa. Bisa ya? Sampai DNS server. Dua itu. Oh. Semua? Klik kanan kopi. Mas. Oh. Oh. Oh itu buang. Enter. Ya udah. Jalan. Oke. Ini DNS server. Nah yang jadi masalah. Sebagian besar teknisi internet di Indonesia. Ini gak tau cara dapetin gimana. Oke. Rata-rata caranya kita daftar ke Pandi. Ada registrar. Ada tempat gua daftar DNS. Saya pengen dapetin ini dibayar Rp20.000. Misalnya kalau segala macam per tahun. Sudah itu ada servernya mereka yang nyatir. Kita sendiri pada negara yang ngerti cara bikin servernya. Gitu ya. Enaknya kita bikin server sendiri ya kita punya kuasa sepenuh. Kalau kita pakai servernya orang ya terhadap dia. Kalau saya biasanya server sendiri. Tapi kalau karena dia gak hasil server juga. Isinya sama di servernya saya juga. Itu aja sih. Udah. Naik ke Rewe lagi. Nah ini yang perlu dikonfigurasi gak banyak. Ini yang pertama Namedi Option. Option itu dia ngasih tau. Network yang bisa query siapa aja. Query yang bisa nanya ya. Ini dibuat proteksi sih. Sama direkomendinya di mana segala macam. Ada di Namedi Option. Oke. Kebawahin lagi. Oke. Nah ini ada Namedi Local Code Local. Jadi gini. Kalau kita punya domain sendiri. Misalnya kalau ini namanya linux.techy.local. Itu domain yang dia gabit sendiri. Kalau kita buktikan domain sendiri. Jadi misalnya apa, nama-nama itu, kozen.id, misalnya pengen punya domain kozen.id, misalnya kozen.id, misalnya kozen.id, 20.000 se-aun ya. Oh, sudah gratis. Jadi gratis tuh setahun pertama kali. Nah, kalau kita punya domain kayak gitu, kita pasangin di sini. Kita tipenya master. Terus file tempat-teman digunasinya di tcb.id, apa gitu. Oke, beres. Yang di-edit tadi, name b.conf.local. Ingat yang tadi, name b.conf.option. Yang ini lokal. Udah gitu, ada nama etcb.in apa. Nah, etcb.in apa harus di-edit di bawah. Isinya kayak gini, kayak di bawah sini. Oke, ada serial number, ada apa segala macam. Oke, karena kita akan ngisi. Kita akan ngisi. Kita akan bikin domain sendiri. Naikin di atas. Kita akan di-edit dulu. Bisa panggil perjalanan ya. Ini P.I. Belum. Belum. Yaudah. Nanti kita ganti memperkenaan wajah ya. Biar lembak. Ambil dari ujung ke sana. Di kanan kopi. Masuk terminal. Di kanan paste. Eh, salah. Jangan di-edit lupa. Keluar dulu. Kacau. Eh, kelupaan. Oke, clear layar dulu. Kebiasaan. Kalo nol tinggal enter, jalan. Ini kan ganti nih, nano tulisnya. Dah, enter. Nah, enter lagi. Kasih enter beberapa kali. Ini nggak kita pakai. Kita akan ganti sama naikin ke atas. Dah, ambil lagi dari web. Ini diambil nih. Sampai bawah. Sampai sini. Sampai kurawak jadi gue yang bawah. Ah, ini diambil. Sampai kurawak jadi gue yang bawah. Selesai. Selesai ya. Lagi. Selesai. Gitu. Klik kanan kopi. Dah. Masuk. 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 Nah. Kita ganti sama ini ya. Opsiennya. Bawahnya dibuang. Gimana cara dibuang-bawahnya. Ya, gimana. Saya gak tau. Bisa. Coba, coba, coba. Pokoknya dibuang semua aja. Yuk. Dilet aja dilet. Iya. Maksudnya dilet aja. Oh, nggak bisa. Gini dah. Bisa dulu dah. Eh, kebiasaan mah kayak itu. Vi. Saya ganti makai Vi ya. Mana biasa makai Vi. Kalau nih. Sudah makin nano malas. Ini saya biasa gini kalau Vi. Eh, didik, didik. Jadi aja udah. Ya. Sarannya sih. Belajar Vi. Gampang sih. Gak susah. Kalau udah makai Vi, orang ngeliat langsung. Ini pasti orang lama. Jago-jago biasanya. Jago-jago biasanya. Bukan sepunya. Jago. Jago. Hehehe. Kalau nano biasanya yang baru. Pada makai nano. Tapi lebih susah kalau buat saya. Oke. Masuk lagi ke sini. Web. Terus ke bawah. Ini udah beres. Sekarang kita edit. CD dulu. ETC Bin. Dengar nih ada belahannya sih. Bisa lewat. Bisa. Bisa. Sel satu. Masuk lagi. Pus. Udah. Bisa. Udah. 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 ulang dari apa kak. Iya. Sebetul, Udah. Ya, iya. Oke, pingnya diganti lagi. Kita nyolong. Nah ini perhatikan ada dua zona. Ada linux techy lokal, ada 0168192 in address apa. Jadi gini, kalau kita nanya, tadi waktu kita nanya pakai DIC, kan kita nanya DIC ITB ACID. Langsung si DNS yang bilang ITB ACID ID nya berapa. Itu artinya kita nanyanya nama, dia ngasih nomor. Kita bisa nanya di balik. Di nomor sekian namanya apa. Jadi yang bawah, kalau ada yang nanya nomor. Yang bawah, yang zona 0168192 kalau ada yang nanya nomor. Kalau yang nanya nama, buat yang atas. Jadi kita punya dua database. Database yang ditanya nama, database yang ditanya nomor. Jarang yang nanya nomor jarang. Oke, kebanyakan orang nanya nama. Yang nomor yang nanya biasanya mesin. Contoh gini. Kita pasang mail server. Kita punya mail server. Kita tes ACID. Kirin email ke Gmail. Server Gmail akan nanya. Oke, kita tes ACID. Nomornya berapa. Terus dia akan lihat. Dari nomornya ini sama sambungan yang masuk. Nomornya sama. Kalau sama, ini data server yang gini. Kalau gak sama, kemudian ini spammer yang gini. Blokir langsung. Jadi kalau yang ngembalik itu biasanya server orang nanya. Jarang kalau orang nanya ngembalik. Jarang. Biasanya server yang nanya ngembalik itu. Oke. Jadi kita ambil yang atas aja, zona sampai bawahnya lagi. Ya, klik kanan copy. Oke. Masukin juga ke sini. Kek kanan paste. Cuman ini kan domainnya namanya linuxvacky.local. Kita ganti itu linuxvacky.local. Ganti. Sampai lokalnya dibuang juga. Lokalnya dibuang. Udah. Ganti. Coba fosan. Fosan.my.id Gak aja dulu. Enggak, my. MJ. Oh. MJ.id. Udah ya. Udah. Gue lagi. Enggak gak ini. Naik atas. Yang forward. Forwardnya dibuang. Sampai lokalnya dibuang. Ganti. Ini salah. Kita tambahin ya. Kita kasih itu, itu adalah database. Jadi db. titik. Ini mah perjanjian aja ini. Sebenarnya apa aja boleh ditulis. Db. fosan.my.id. Gitu ya Jadi semua informasi tentang Hozen My ID ada di file itu Di save, control F Yes Enter Oke LS Ini berarti ini ada beberapa file Dalamnya ada yang beberapa yang ada Dabannya ada DB ya DB lokal, DB MT, apa segala macem Kita nyontek file DB Oke Coba Cut Cart Spasit DB dot local Enter Jadi database nya DNS Bentuknya file text seperti ini Jadi DNS nya gak canggih banget Data base nya bentuknya text Jadi kalau ada Ada orang nanya Biar baca file text ini File text ini dikirim ke orang tadi Tapi yang lain yang dia tanya aja Jadi bentuknya kayak gitu doang Format nya harus seperti ini Kalau ini MS gak ada ya Ini ada NS, ada A, ada A NS adalah nameserver Jadi untuk domain lokal server nya dimana Coba kita cek ya NS Kan tadi NS belum dipakai kan Coba Big NS Pasti NS Pasti ITTS ACD Enter Eh ini nyabung gak sih Nyabung gak? Enggak ini nyabung Oh Wala Kita ganti ini Kita ganti ini Nggak saya Arahin ke satu Satu-satu-satu Ini ya Kalau Supaya satu mesin Ini mesin Linux ya Satu mesin Linux Bisa nanya DNS ke internet Kita harus ngedit file Namanya Etc.resolve.com Ini etc.resolve.com Itu konfigurasinya Kalau nanya Domain nanyanya Ke mesin mana Biasanya kita pakai 8888 8888 itu punya Google ya Kalau 111 itu punya AWS Sama ANSET sih Pokoknya Satu Google Satu AWS lah Kira-kira gitu Oke Ya Agak nyabung Nyabung kalau ke sini 192.168 8.1 Nyabung Kalau nggak Saya nanya 81 berarti Oke 192.168.81 Rp1 itu modem yang ini ya Jadi modem bisa ditanyain Nanti modem nanya di internet Modem hidup kan Coba kita nanya Kok nggak mau sih Apa ada beko di NS ya ITBS ini Coba Kok nggak mau sekarang Tadi bisa ya Tuh mau ITB NS kok nggak mau ya Tidak mau Ditanyain NS Ngabung dia Unbab Tidak nanya NS Nggak mau Ada aja itu Nggak mau jawab TN out Ada time off Kenapa ya Saya ganti ke satu-satu lagi 1888 888 888 Tidak mau Loh NSnya nggak mau Nggak tau kenapa Nggak mau Nyerah Udah lah Nggak tau kenapa Nggak mau Ngalas Nggak penting juga Oke Sekarang kita akan edit Domainnya Pau San ya Clear dulu layan LS Ini DB Fosan My ID Benar ya Yang ada DB lokal Oke Kita cari contekan Judulnya kita cari contekan Caranya CP Spasif DB Titik lokal Eh biasanya Jadi orang malas Gini caranya Tab Itu ya Biasakan jadi orang malas Kalau jadi orang Linux Jangan pernah jadi orang Terlalu rajin Nggak baik buat kesehatan Spasif Udah DB titik DB titik lagi DB titik Tadi aku kan Fosan My ID Tidak ada Belur dibikin My ID Udah Pastiin Bahwa Di Namedi Lokalnya Namedi Clown Lokalnya Emang namanya DB Fosan My ID Coba Edit IP Namedi Fosan Pakai Nano Namedi Tab Dot L Dot L Tab Ini DB Fosan My ID Ya Keren Di bawah Ini Nah Tuh Tuh Udah Bener ya Keluar Ctrl X Eh jangan dikasih Taban apa No No Eh No Ya udah Enter Sekarang kita edit DB Fosan My ID Edit Maka Nano Boleh DB F Tab Nah Ini kan kita Nyalong dari Lokal Host Tadi Lokal Kita ganti SOA SOA Adalah Source Of Authority Titik Ke kanan Lagi Titiknya Dibuang Lokal Host Buang Nah Kita kasih Nama Fosan Fosan Dot My Dot Id Nah Titik Yang dibuang Jadi Domain Itu Nulis Sebenernya Adalah Di Belakang Dot Id Ada Dot Lagi Domain Benar Benar Gitu Nulis Cuman Kalau kita Males Programnya Mengizinkan Dot Di belakang Dibuang Sebenernya Ada Dot Oke Terus Nama Nama Penang jawabnya Naik Atas Itu Ada Root At Lokal Loose Diganti Itu Adalah Adres Cuman Dia Gantinya Pakai Titik Bukan Pakai At Jadi Itu Dibuang Root Lokal Loose Dibuang Misalnya Fosan Punya Email Di Mesin Ini Namanya Root At Fosan My Id Root Nggak Root Nggak Usah Di T Kurang T Titik Titik Ya Udah Fosan My Id Titik Sudah Stop Sebetulnya Kalau Email Bentuknya Bukan Root Titik Fosan Email Root R Fosan Cuman Ini Perjanjian Dianara Kita Karena Nggak Mau Dikasih Kode R Kasih Titik Di Perjanjian Kita Tiap Domain Itu Ada Nomor Serinya Tiap File Nomor Serinya Kalau Kita Merubah Konfigurasi Nomor Serinya Dikin Satu Atau Nomor Serinya Di Atas Nomor Serinya Sebelumnya Ini Kan Nomor Nya Dua Abis Dua Tiga Abis Tiga Tidak Tau Nggak Nomor Tiga Empat Tidak 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 Saya Kalau Bikin Neset Konfigurasi Ini Saya Caranya Gitu Jadi Saya Caranya Ini Ini Saya Buang 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 Diganti Sama Tanggal Hari Ini 2024 Ini Bulan 10 Ya 24 Tambahin 01 Maksudnya Itu FAL Pertama Untuk Hari Ini Nanti Kalau Hari Ini Saya Merubah 02 Kalau Besok Ganti 24 Jadi 25 Dengan Cara Itu Saya Bisa Tau Ini FAL Di Bikinya Kapan Ini FAL Nomor Dapa Memang Nomor Serinya Panjang Tapi Gampang Ingatnya Kalau Pakai Nomor Pusing Kepala Bikin Bikin Sesuatu Yang Kita Jadi Hidupnya Lebih Gampang Kira-kira Gitu Yang Penting Itu Sekarang Kita Masuk Name Server Server Harus Nasi Tau Selur Dunia Yang Server Nya Mesin Apa Tulis Misalnya Kita Bikin Mesin Baru Ya NS Dot Dot Fosan My Id Fosan My Id Tidik Biar Kita Kita Harus Kasih Tau Disini My Tap Kalau Kayak Gini Dia akan Nambah Sendiri Ini My Eh Salah Bukan My NS NS Tap Dia akan Nambah NS Dot Fosan My Id In Tap A Agreed Tap IP Dia 192 168 168 8 68 Oke Terus Untuk Fosan My Id IP Nya Juga Sebegitu Kan 192 Tolus Ini 168 168 Kita Bawahin Misalnya Kita Punya Mesin Namanya WWW Fosan My ID Tulis aja WWW Gak Usah Tambahin Fosan ID Tab In Tab A Tab 19 19 19 Jadi Kalau Kita Punya Banyak Mesin Kayak Gini Caranya Ini Kita Punya IP 1 Soalnya Kiri Enter Jangan Khawatir Itu kan Pemerintah Lagi bikin Pusat Datan Nasional Masih Masuk Kabel Bawa Hent Kotak Kira-kira Dikasih Berapa ID 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 6 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 12 12 13 14 15 9 9 10 11 12 12 12 12 13 14 16 16 16 17 17 18 program ini kan program seta, maksudnya seta itu jalan di belakang layar ya, enter, nah ya udah jalan nah sekarang kalau mau dilihat caranya ngeliat gini, ini klip-lip-lip status, sysctl nama program NMD statusnya kayak gimana, status running yang penting aktif warnanya hijau aktif, gak ada error, gitu ya, udah, terus kalau pengen lihat programnya ini pakai SS, LNW, segala macem kita bisa lihat di belakang yang lagi jalan siapa, dia listen, portnya berapa, di atas semua, oke, kalau mau masih dia jalan nah ini udah lalu jalan ya, kondisi dia udah jalan, oke, nah ini udah lalu jalan ya, kondisi dia udah jalan, oke, kalau mau ngecek, cara ngeceknya clear, ini cek dari komputer itu sendiri ya, nanti kita akan cek dari komputer laptop ini, ini lagi di server, tulis di, spasi, a, osin, dot, may, dot id, spasi, kasih add, 192.168.868 8.68 Langsung dia jawab Pausa sama ID Sama yang keren sama ya Tapi saya tambahin Add 192.168 itu Jadi cek Nama ini di mesin ini Kalau nanya yang keren Kaga ada pausa Lo belum selalu bayar pausa sama ID Ada juga di mesin ini doang Coba panah ke atas lagi Coba ganti A Dia punya 2.21 Ini lagi nipu sih Gak mau Panah ke atas lagi NS NS Dia punya name server Di 192.168.188 Tadi kalau yang internet kan ditanya NS Gak bisa kan Yang ini bisa Karena lagi itu sendiri Coba NX Ini gak boleh Habisnya dia bisa jawab nih Aku tahu nih Oh Coba B Oh ini Lupa Nih Kurang itu Itu ya Nah karena kita berubah Kita harus tambahin sini Yang dua nih Itu ya Yang kita berubah 2 Oke Kita restart lagi Ini kita restart Coba Tanya yang next lagi Panah ke atas Panah ke atas Nah itu dia Yang kita Jawab dia secara Oke Sudah ya Silahkan Pikin sendiri ya Lu kayak gini aja Nanti kebanyakan Apa Anak-anak yang ngomerasi di internet Di kampus Di sekolah Gak ngerti kayak gini Bikin database-nya Saya pernah dua-dua kali berdantem Cara lu menulis salah Gitu Dikasih tau no-ono Gak percaya Serah Oke Jadi kayak gini tuh Keliatannya kalau saya Kalau saya ngajar gampang ya Kenyataan hidupnya gak segampang gitu Yang susah Ngeyakinin orang Bahwa cara dia salah Yang benar kayak gini Tuh Nah ini dia sudah jalan Setelah kita akan bikin web server Oke Buka browser dulu Eh jangan Kita masukin dulu Masuk ke komputer dir Oke Eh jangan Ini yang diri Sudosu Sudosu Enter 1 2 2 3 4 6 Enter Dik Clear Layal Dik Dik Eee Pausan Dot My Dot Didik Saksir R 192 68 88 88 Enter Nggak mau dijawab Dari luar Nggak mau dijawab deh Sembro Coba Nggak mau dijawab Wah Nggak beres nih Nggak mau dijawab Lupa Tadi Langsung jalan Kenapa dia nggak mau Tapi di tes dari sini jalan loh Di tes dari servernya jalan Cuma dari komputernya Nggak jalan Coba Ping 868 Hidup Kenapa ya Nggak mau Ini prohibited Kenapa ya Wah Ini nggak tahu Coba Ini ada yang larang Soalnya Dilarang Coba Oh Iya Enggak 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 Salah Setting Nih Eh Salah Ini ya Yang boleh minta Cuma 192 980 0 Kita kan 8 Ya Iya Salah Kita ingin Namedi Restart Kita restart ya Cobain 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 Coba 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 kita Coba sini ya Mau Coba kita cek MX Mau Sudah bisa Jadi salahnya tadi ACA nya ACA itu Akses Control List Jadi 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 Yang Tanya Tanya Siapa Yang Boleh Tanya 192 180 Sekian Padahal Ini karena IP-nya 8 Ditolak Langsung Karena Langsung Dalam Yang Boleh Akses Itu Udah Beres ya Sekarang Kita akan Coba Bagi di Web Server Soalnya Sini Dua Ada Pertanyaan Gak 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 Dua Sebetulnya Eh Bukan Ada Beberapa Program Misalnya Pake Pertanyaan Yang Sering Kita Pakai Dik Cuma Kalau Makai Widow Kita Mau Neslokap Coba Buang Neslokap Neslokap Pas Pak Tok Ini Gak Bisa Banyak Lokal Kek Itu Gak Bisa Bisa kita nanyainya langsung ya nah dia akan jawab kayak gitu, gue google lagi berapa, tapi gak bisa serumit di klub, dia kan bisa nanya A berapa, A berapa, NX berapa, NX berapa, NX, seperti ini bisa tanya-tanya macam-macam, kalau ini belum orang, pada jalan dulu kalah kita pakai NX dulu kalah, pada jalan dulu kalah, ternyata, we know sama saya salah tetap pakai NX dulu kalah, kita udah pakai NX dulu kalah, kita udah pakai NX, gitu, gitu. oke, sekarang kita akan install, kita akan install, ini ya, wordpress ya, oke, buka, klik, dikit, wordpress, yaudah, kerjain, semuanya iya, bulan-bulan, sambil tunggu agak satu-satu-satu, ini memang udah bekerjain di bawahnya iya, itu kan udah iya, iya iya, itu maka kita install apa, cek, server ambil lagi koonya ini kita install data abis ya maka ada lagi gitu dah abis Udah Eh, terus Uhhh Uhhh Udah 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 Satu pertanian yang ada buat UGUDU 22.04 Ini kan tadi UGUDU 24.04 Udah ada beda berapa biji sih Jadi error-errornya tadi pagi ini Ngerasain error Nger Nggak kuliah emang Aku ke kelas karyawan Ini aku ke kelas karyawan Kalo lagi gisem datang Terus kuliah Terus kuliah aja Iya, serta-erta L disrespect Tidak ada Harganya sekitar 5-20 juta Jadi kalau ada perusahaan Tidak tolong di seluruh web Kalau di seluruh web kan 10 ribu ya Kalau web server kayak gini Antara 5-20 Sarannya Jangan pernah belajar ini Jangan punya kontrakman Kalau makin tinggi orang yang ngerti Harga kan tinggi kan Jadi ini jangan belajar Biar harganya naik Parah Nah ini sudah susah Kita ngedit Konfigurasi nya HP ini seperti ini nah sudah, copy cuma nanti jam NVA ya diganti pakai nano ya bener oke biarnya diganti jadi nano ya sudah kontrol apa upload max ya 100 MB ya upload tulis upload underscore max ini ntar memori lima 12 ctrl w memori underscore limit nanti jadi lima 12 sudah buang yaudah yaudah bener yaudah bener mas eksek berapa tadi mas ekseknya 600 oh yaudah 600 mas eksek udah eh eh enggak eksek aja oh udah betul berapa 600 oke max input pas sama time ya max input ini juga ada di time oh iya panak buah panak buah panak buah panak buah panak buah kontrol C oke panak buah berapa tadi time ini 3 ribu oh nggak mungkin 6 ribu 3 ribu oh iya oh iya oh iya 1 lagi di farang nggak bisa panak buah panak buah panak buah panak buah panak buah nah ini farangnya 3 ribu ini buang ini buang titik koma di ujungnya udah padron X flam dah deh masuk ke ini lagi restart restart 4 C oke balik lagi panak buah setelah kita akan download lalu source code nya wordpress ini ya WGG wordpress segala macam sampai sini ambil semuanya ambil semuanya klik kanan copy paste kalau tadi pagi kita satu-satu dikerjainnya soalnya belum tau ini perintahnya karena udah ganti versi ya karena tadi pagi udah yakin sekarang langsung aja semua deh coba lagi kebawain nah kita konfigurasi ini iya cuma yang ujungnya itu nano kalau oh yang ini diganti iya gak apa-apa udah kapu semuanya oke gak apa-apa enternya dulu udah keluar lalu mampu kontrol kontrol ada seru sekarang kita ini nah ini nah itu ada database name username password name ini lihat ini 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 jadi wordpress 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 ya oke ganti jadi wordpress oke ini ini yang ke atas oke oh iya oh iya buahin lagi wordpress lagi wordpress buahin wordpress go go poin lagi uups uups ya wordpress kontrol yes dan ya gue lelai lagi kita beresin data biasanya di bawah ini dia ini ambil masih kial panggilnya yang besar ini klik kanan copy kalau kanan paste entar oke nah kita mau masuk lagi disitu ini diambil set password root 1.2.6 create database fullpress terus create all terus segala macam xd biar langsung keluar aja bentar ya betul udah ada tabis kita set jadi yang kita set itu create database ini ya set password create database permission kasih izin grant all jadi bisa apa read write delete update segala macam oke ini juga sama tapi ini buat user root ini buat user wordpress perhatiin user rootnya gak ketemu gak ada user root di tabel jadi yang bisa jalan wordpress doang gak apa-apa sekarang kita jalanin dua ini pasti enter ya coba masuk ke sini 192 192 192 192 198 868 eh 67 68 68 oke coba ini yang bisa yang bisa bisa jadi mau ya kalau oh ya coba kita lihat secara dikonfigurasinya dia var dia nginstall di komputer gue ya? ha? iya ya? ah lu parah lu nginstall di sini ya? iya penderita nginstall di komputernya ono ini marah? parah parah nginstall di komputernya ono bukan di sini iya itu format dulu sih bagaimana? ada yang dia kacau ini yaudah iya sih format ini komputer bahannya kacau yaudah Iya ada pacenya Jadi ada pacen disini Gue gak berani ini dari Del Gak betul gue abis Ya udah Ya udah Lokal host ini Lokal host Jadi lokal Lokal host WordPress Kurang R Jalan Bener dari sini Ya jalan sih Jangan momen gue di format ini Ini kan 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 momen gue di format ini Di rumah ada komputer yang buat ininya Ya buat yang kakaknya Ya buat yang kakaknya Cuman kalau begini kan Susah Ya sudah Mungkin jalan lah Percaya ya Percaya gak Jangan buat semua komputer Ada pertanyaan gak gak Kalau misalnya saya strateg Minggu depan Pengen Nyalain itu komputer Kita akan coba install ini ya Tapi yang bakal Kalau ngerasain installer Anak pangi kali ya Ya gak masalah Jadi gak masalah ya Ini paru gigi Ah anak pangi-pangi belum Ada paru gigi Ada paru gigi Ya ada Ini ada yang ini Ini Oh gak Itu kan server Jadi masuk ke jaringan Saya terlentok manajah ke situ Cuman Saya udah kebakaran Satu mantan Buat permainan Satu mantan Buat terlalu kebakaran Bisa kebakaran ya Ini juga Performannya Halo Singgit dong Ini kok Gak ada Baru gigi Ada disini Ya sudah Udah beres Jum 12 Ada pertanyaan Gak ada Aman 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 Apa Oh bisa Bisa luar warna-warna Boleh Suka-suka sih Nano itu Buat yang Kebiasaan Maka Tadak window Itu Maka nano Kalau VI Itu ya Dari dulunya Maka Linux Jadi ya Produsnya Dari dulunya Maka Yunus Jadi ya Jadi Gakak Maka nano Tapi saya Bisa Berbanyanya Maka Tadak bisa Maka Ini Kalau Buat server Gila macam Nano Tapi Dari Paya Lihat Cuman Pas melihat Tadi Rupanya Nano Sudah Membanyakan Fasilitasnya Dari Juga Oh Gitu Ya Udah Padahal Sama Buntu Semua Ya Langsung Sejujurnya Gak 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 Cuman Cuman Kalinos Saya Buat Kerja Kalau Buat Kerja Enak Membuntu Ada Office Sama 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 Buntu Lelena Kalau Kalinos Kan Bukunya Kalau Bukunya Oke Makanya Kita Punya Dua Saya Ada Ubuntu Ada Jadi Kalau Saya Ubuntu Kalinos Ditaruh Di Tidak Ada Kalinos Mana Kalinos Ini Ini Saya Kalinos Saya Berjual Lagi Aman Kalau Yang bikin Harding Itu Gini Wordpress Apadanya Sudah Kuat Jadi Dia Aman Sebenarnya Cuman Kalau Kita Nginjinin Orang Buat Masuk Sesuatu Itu Kita Berbual Jadi Pertahanan Yang Bukan Kalau Bisa Masuk Sesuatu Kalau Cuman Kita Ngasih Informasi Seluar Orang Mbak Mbak Kita Dia Dia Ngan Masuk Masuk Kejadian Itu Waktu Kemarin Saya Nganjar Di Mabes TNI Yang Dia Jadi Kosong Masuk Sosong Dari Hacking Sudah Biasa Kemarin Kan Minta Eh Toba Kasih Lihat Apa Yang Dia Jari Semono Gitu Kan Dia Coba Hacking Kosong Dia Coba Hacking WordPress Gak Masuk Masuk Kan Ya Kan WordPress Baru Nggak Disolar Apa-apa Jual WordPress Doang Nggak Ada Apa-apanya Kan Nggak Ada Fitur Buat Apat Tutup Semua Enggak Bisa Diserang Sampai Terus Minggu Dupanya Pak Kemarin Saya Sola WordPress Kok Nggak Bisa Masuk Ya Terus Lu Selamat Lu Bagus Bang Sebetulnya Enggak Kalau Enggak Fungsi Kita Bisa Install Ini Si Wah Soalnya Wah Iya Wah Ininya Dirubah Dia Bisa Bisa Masuk Yang Paling Lohon Kita Ini Ada Monsecurity Ini Dua Tambahan Di Apac Jadi Kita Udah Soal Apac Terus Kita Tambahin Ini Ini Kan Kita Soal Apac Ini Oke Kita Soal Datap Biasa Udah Dibit Kita Tambahin Itu Monsecurity Itu Kayak Firewall Tapi Firewallnya Aplikasi Jadi Kalau Ada Orang Data Entry Dia Masuk Injection Segala Macem Gak Tembus Ini Tambahan Di WordPressnya Gak Ini Tambah Harus Shopping Shopping Ini Jalan-jalan Gak Banyak Itu Ya Mananya Caranya Caranya Gimana Belanja Ngobrol Jadi Ngobrol Di Gudung Forum Melihat Orang Ngobrol Kasus Dulu Kasus Sertai Kalau Cuman Apik Udah 12 Dulu Oh Gitu Ya Dari 2000 Juta Sampai Berubahan Oh Gara-gara Dia Bikin Kayak Buat Barang Gak Kayak Pas Kami DKI Kan Udah Banyak Pesanan Yang Yang Oh Gitu Saya Cuma Bunya Apon Gak 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 Huk 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 Gitu Jadi Tahun Kalau Mau Sering Ngobrol Jangan Dari Orang Nanya Jawab Terus Kalau Bisa Kita Aktif Jawab Tapi Cara Jawab Menurut Pengalaman Saya Kalau Kalau Gak Salah Caranya Gini Kalau Jawab Biasanya Jawab Itu Orang Oh Ada Makhluk Ini Nanti Rezeki Paling Diundang Nasi Walkshow Diundang Nasi Ceramah Lama Mulai Pertama Orderan Masih Webinar Terlalu Kali Mungkin 300.000 500.000 Nanti Hidup Tenang Aja Si Fatah Kemarin Dapet Berapa Ya Degu Mana Fatah Fatah 500.000 Nggak Nolak Nolak Dikasi 1.000.000 Stunan Malu Malu Dia masih malu Baru Baru 300.000 Maka Ntar Kalau Bisa Tepuk Dulu Ya Salam Tepuk